Itu, rusak. Itu adalah artefak abadi tingkat tinggi. Itu benar-benar rusak. Saya, mata yang Tian berkaca-kaca, benar-benar tercengang. Dia dilahirkan dengan artefak abadi tingkat tinggi dan telah memeliharanya di tubuhnya sebagai senjata natalnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan pecah suatu hari nanti. Namun, adegan ini terjadi begitu saja tanpa peringatan apapun. Inspektur yang memberinya harapan secara pribadi telah menghancurkan harapannya. Penatua yang tercengang. Dia terdiam. Ekspresi Master Sekte Ling Luo berubah drastis, terkejut dengan pemandangan di depannya. Artefak abadi tingkat tinggi dipatahkan oleh kapak Feng Hao. Apa asal muasal kapak itu? Cek-cek. Zhu Billy terdiam. Dia tahu bahwa Feng Hao sangat kuat. Jika tidak, Sekte Dewa Pengangkatan tidak akan memberinya posisi Inspektur. Juga. Dia adalah kaisar masa depan dari Sekte Dewa Pengangkatan. Tidak masuk akal jika dia tidak memiliki kemampuan. Zhu Billy mengira sesuatu akan terjadi pada Feng Hao. Bagaimanapun, artefak abadi tingkat tinggi ada di tangannya. Namun, tanpa diduga. Artefak abadi itu pecah menjadi beberapa bagian sebelum bisa melepaskan kekuatannya. Masih datang. Feng Hao, yang berada dalam kehampaan, memegang kapak Dewa Pangu di tangannya. Cara dia memandang semua orang membuat orang tanpa sadar ingin memujanya. Yang Tian tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia berani menyerang Feng Hao karena dia memiliki artefak abadi tingkat tinggi. Tapi sekarang, artefak abadi tingkat tinggi itu seperti tahu di tangan Feng Hao. Ketika Feng Hao menyimpan kapak ilahi Pangu, awan hitam di langit menghilang dan sembilan matahari muncul kembali. Bagaimanapun juga, semua murid sekte surgawi Taiking basah kuyuk dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Zubili memandang master sekte Ling Luo. Apakah kamu masih ingin menyerang? Lupakan. Master sekte dari sekte surgawi Taiking, Ling Luo, tampaknya telah menua beberapa dekade dalam sekejap. Pada akhirnya, dia berpura-pura bahwa Feng Hao tidak pernah mengambil empat inti burung abadi miliknya. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Ling Luo tahu bahwa rencananya telah gagal total. Bukan saja dia tidak berhasil menjatuhkan Feng Hao, tetapi dia juga membiarkan Feng Hao memanfaatkan langit dan bumi. Tidak perlu membicarakan tentang burung abadi Neidan. Selain itu, Ling Luo tahu bahwa inspektur patroli, Zubili, telah melindungi Feng Hao sejak awal. Pada saat itu, Ling Luo tiba-tiba melihat ke arah Zubili dan berkata, mengapa kamu menganggap Feng Hao begitu tinggi? Dia bukan murid dari sekte langit ilahi yang mendalam. Apa gunanya bagi sekte ilahimu jika dia besar nanti? Zubili tidak menyangka Ling Luo akan bersikap begitu terus terang. Dia memikirkannya, Ling Luo ini mungkin tidak pernah mengetahui hubungan antara Feng Hao dan keponakan muda Jiujie. Selain itu, Feng Hao adalah kartu truf dari sekte dewa pengangkatan. Lalu bagaimana jika sekte langit ilahi yang mendalam tidak memiliki murid dewa pertengahan yang luar biasa? Sekte langit ilahi yang mendalam tidak akan pernah jatuh. Haha! Zubili mengelus jenggotnya dan tertawa. Saya memiliki harapan yang tinggi padanya. Jadi bagaimana jika dia bukan murid dari sekte surgawi yang mendalam? Selama dia berasal dari alam leluhur abadi yang mendalam, itu sudah cukup. Ling Luo yakin. Seberapa besar hati seseorang untuk mengatakan hal seperti itu? Saat ini, semua sekte abadi dan sekte ilahi di alam leluhur abadi yang mendalam berharap sekte lain menghasilkan murid sampah sehingga mereka dapat memperoleh lebih banyak sumber daya. Bagaimanapun, alam leluhur abadi yang mendalam milik umat manusia semakin berkurang, dan sumber daya semakin langka. Dengan sumber daya yang lebih sedikit, persaingan akan semakin ketat. Saat ini, jika pesaing mereka tidak cukup kuat, itu akan menjadi peluang besar bagi mereka. Oleh karena itu, bagi orang-orang seperti Zubili, ketika sekte lain memiliki murid yang begitu kuat, cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan menekan mereka. Namun, dia memilih untuk melindungi mereka. Dia bahkan mengatakan bahwa itu adalah berkah bagi alam leluhur abadi yang mendalam. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Master Sekte Ling Luo menatap Feng Hao dalam-dalam, lalu menjentikan lengan bajunya dan pergi. Para tetua lainnya juga meninggalkan pavilion wangi abadi. Penatua yang membawa cucunya yang terluka, yang tian, dan pergi dengan kesepian. Dialah yang paling berharap. Siapa sangka bencana akan datang pada akhirnya. Meskipun artefak abadinya hancur, dia masih hidup. Masih ada harapan untuk masa depan. Ketika Zubili melihat bahwa Ling Luo sepertinya sudah menyerah untuk mengincar Feng Hao, dia tersenyum dan terbang ke sisi Yilan dengan garu bergigi sembilan di bahunya. Dela pertengahan yang bisa terbang di udara adalah yang pertama dalam sejarah alam leluhur abadi yang mendalam. Seru Zubili. Keduanya meninggalkan pavilion wangi abadi secara berdampingan. Hasil panen mereka cukup melimpah. Feng Hao terkekeh. Itu tidak sulit. Tidak bisakah Penatu Azu melakukannya juga. Kamu benar. Wajah Zubili menjadi gelap. Tapi itu karena aku seorang raja. Kamu hanya seorang dewa tengah. Yilan hanya bisa mengatakan bahwa itu murni kecelakaan. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap kemampuan yang dia peroleh setelah kenaikan. Bagus. Feng Hao mengangkat bahu tanpa daya. Dia tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa dia bisa terbang dan berteleportasi dengan alam semesta angin. Setelah meninggalkan pavilion wewangian abadi, Feng Hao menyatakan keinginannya untuk pergi ke sekte ilahi yang agung untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, Zubili menertawakan Feng Hao karena tidak mengetahui di mana sekte ilahi yang agung berada. Setelah beberapa pemikiran, Zubili memutuskan untuk membawa Feng Hao ke sekte ilahi yang agung. Adapun sekte surgawi kemurnian tertinggi. Proses pemulihan kultifasinya hanya dalam waktu singkat. Pada akhirnya, Zubili dan Feng Hao meninggalkan sekte surgawi kemurnian tertinggi bersama-sama. Tapi sebelum mereka bisa meninggalkan sekte dalam, tetua pertama sekte luar, Du Zong, datang mengetuk pintu mereka. Saat ini, Du Zong juga tahu betapa kuatnya Feng Hao. Jantungnya berdebar kencang dari awal hingga akhir. Feng Hao memandang Du Zong dan bertanya, Penatua Du, mengapa kamu melakukan ini? Du Zong berkata, orang tua ini ingin kau kembali dan bertanya pada Master Sekte atau Daolort Whitefeder kapan orang tua ini bisa kembali. Feng Hao merasakan sakit kepala. Terlalu sulit untuk mengetahui apakah Du Zong berasal dari sekte surgawi kemurnian tertinggi atau sekte dewa pengangkatan. Baik dan jahat pada saat bersamaan. Feng Hao tersenyum kecut. Saat junior ini kembali ke sekte setelah kompetisi, saya akan menyampaikan pesan Anda. Terima kasih. Penatua Du bergumam dengan suara rendah. Zubili menyelah, Jadi, Anda adalah mata-mata sekte dewa pengangkatan di sekte surgawi kemurnian tertinggi. Zubili tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Du Zong dari atas ke bawah. Du Zong cukup berbakat untuk menjadi ketua-ketua sebagai informan. Du Zong mengangguk. Ya, Zubili memang mengagumi Du Zong, Tapi, dia merasa Du Zong adalah seorang pengkhianat dan penjaga pagar. Dia melihat bahwa sekte dewa pengangkatan kuat, jadi dia condong ke arah itu. Tapi dia melakukan hal-hal yang merugikan murid sekte tersebut secara diam-diam. Zubili membenci orang seperti dia. Selain itu, Feng Hao masih sedikit mempercayai Du Zong, Sebagian karena inti binatang burung abadi yang diberikan Du Zong kepadanya, Dan kedua, Informasi dari sekte surgawi kemurnian tertinggi memang datang dari Du Zong. Jangan khawatir, Penatua Du, saya akan menyampaikan pesan itu untuk Anda. Karena itu, Feng Hao berkomunikasi dengan Zubili tentang perjalanan ke sekte abadi yang mulia. Zubili memanggul Garu. 3822. Feng Hao dan Inspektur Zubili telah pergi begitu saja, seolah-olah mereka telah bersama selamanya. Seluruh sekte abadi Tai King terkejut. Kepala sekte Ling Luo, khususnya, sangat marah pada puncak utama sehingga dia tidak menginginkan apapun selain memulai pembantaian. Dia bahkan telah membunuh beberapa burung abadi dari Immortal Flavor Pavilion. Dia telah mencabut semua bulu mereka. Dia menggunakannya untuk melampiaskan frustrasi dan frustrasinya. Sekte abadi Tai King telah berkembang selama beberapa tahun terakhir, menunggu untuk kembali ke jajaran sekte dewa. Siapa yang mengira Feng Hao dan Zubili akan menjebak mereka seperti ini? Mereka telah kembali ke masa kejayaan mereka sebelumnya. Ling Luo merasa tidak enak. Cucu Penatua Yang, Yang Tian, merasa lebih buruk lagi. Jika bukan karena nasihat Penatua Yang, dia akan bunuh diri. Karena artefak abadi natal miliknya telah dihancurkan oleh Feng Hao. Baginya, ini sama saja dengan mengirim anak-anaknya sendiri ke kuburan mereka. Tidak ada yang bisa memahami keputus asaan dan kesedihan yang dia rasakan. Dia membencinya. Tapi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan kepala sekte sangat marah hingga hampir muntah darah. Miliknya bukan apa-apa. Hukum surgawi itu baik, Samsara. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah ke atas dan lihat siapa yang disisihkan oleh surga. Ling Luo meraung dari puncak utama. Petir menyambar dan guntur bergemuruh, menakuti para murid sekte abadi Tai King hingga terdiam. Banyak murid kehilangan kepercayaan diri. Feng Hao tidak tahu lokasi pasti dari sekte abadi yang mulia. Dia bukan seorang inspektur lagi dan seharusnya melapor kembali ke sekte. Tapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana para elit yang dipilih dari kompetisi seratus sekte akan berkumpul di sekte abadi yang agung, masuk akal untuk melaporkan kembali ke sana. Zubili dari sekte langit yang mendalam memiliki perut yang besar dan garu bergigi sembilan di bahunya. Dia tersenyum dan terbang ke sisi Feng Hao. Feng Hao, kamu tidak tahu di mana itu, kan? Panggil aku Canopy Great Immortal dan aku akan mengantarmu ke sana. Kanopy hebat abadi. Feng Hao berseru tanpa berpikir dua kali. Apa pentingnya sebuah judul? Dia bisa memanggilnya seperti itu sepuluh kali lipat. Haha, lumayan. Aku menantikan penampilanmu dalam perjalanan ke Exalted Major ini. Zubili telah menyaksikan kekuatan kapak Dewa Pangu di sekte abadi Tai King. Dia menantikan penampilan Feng Hao di kompetisi. Feng Hao terkekeh. Saya khawatir Penatua Zhu akan kecewa. Sementara Zubili terbang menuju sekte abadi-abadi dengan Feng Hao di belakangnya, murid pemenang lainnya dari sekte lain dan sekte Dewa juga bersiap untuk berangkat. Dalam perjalanannya, Feng Hao dan Zubili bertemu dengan banyak ahli dari berbagai sekte yang sedang terbang di udara. Pada saat ini, Feng Hao merasa kesenjangan di antara mereka terlihat jelas. Untungnya, dia belum berhasil menembus ke level berikutnya. Kalau tidak, pada dasarnya tidak ada haigat yang mudah untuk dihadapi. Dia yakin bahwa dia bisa mendominasi Dewa Perantara manapun, tapi dia tidak berani menjamin bahwa dia bisa mengalahkan Dewa Tertinggi. Terutama jika Dewa Unggul menggunakan artefak abadi tingkat tinggi, bahkan jika dia menggunakan kapak Dewa Pangu, tidak akan mudah baginya untuk menghadapi Yang Tian. Tetapi pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba melihat orang yang dikenalnya, murid sekte luar dari sekte Dewa Pengangkatan, Jin Hao. Jin Hao adalah orang pertama yang bergaul dengan Feng Hao setelah dia naik ke alam leluhur abadi yang mendalam. Jin Hao dulunya adalah seorang jenderal lapis baja emas dari sekte Dewa Pengangkatan yang ditempatkan di benteng perakitan abadi, yang bertugas menjaga wilayah sekte tersebut. Saat itu, Feng Hao tahu bahwa budidaya Jin Hao berada di sekitar tingkat Dewa Rendahan. Tapi siapa yang menyangka bahwa hanya dalam waktu dua tahun, jenderal lapis baja emas, Jin Hao, telah mencapai level seperti itu. Sungguh suatu keberuntungan. Namun, pada saat ini, jenderal lapis baja emas Jin Hao sepertinya merasakan bahwa seseorang sedang menatapnya. Dia segera berbalik untuk melihat. Segera, Jin Hao melihat wajah familiar Feng Hao dan tertegun sejenak. Setelah beberapa lama, Jin Hao akhirnya berani berbicara dan terbang ke sisi Feng Hao. Feng Hao, kamu adalah Feng Hao. Kebetulan sekali, kakak senior Jin Hao. Feng Hao tersenyum pada Jin Hao. Dia melihat Jin Hao dari atas ke bawah dan memperhatikan bahwa budidaya Jin Hao sudah berada pada level Dewa Tengah. Ye Lan sedikit terkejut. Dia memang seorang Midgoth Puncak, tapi selama dia memiliki energi abadi yang cukup, dia bisa kembali ke puncaknya. Ini jauh lebih sulit daripada budidaya Jin Hao. Tapi Jin Hao hendak melampauinya. Feng Hao tahu bahwa Jin Hao pasti menemukan peluang besar. Jika dia berlatih secara normal, mustahil baginya untuk mencapai level ini. Dia bahkan menonjol di turnamen 100 sekte. Aku tidak menyangka setelah dua tahun, kamu sudah menjadi Dewa Tengah, kata Feng Hao sambil tersenyum. Jin Hao menggaruk kepalanya. Aku hanya beruntung. Tapi, aku masih harus bergegas. Kaka senior Feng Hao, sepertinya sejak aku bertemu denganmu, keberuntunganku menjadi jauh lebih baik. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Feng Hao tercengang saat mendengar kata-kata Jin Hao. Kenapa hal ini harus terjadi lagi padanya? Apa maksudmu? Feng Hao bertanya. Jin Hao berkata tanpa daya, aku juga tidak tahu. Tapi sejak aku bertemu kaka senior, keberuntunganku sangat bagus. Feng Hao bertanya-tanya apakah itu karena kemampuan cuyi? Mereka yang menjadikan dia musuh tidak akan beruntung. Dan orang-orang yang berteman dengannya akan lebih beruntung. Feng Hao sedikit bingung. Sepertinya kemampuan ini dibawa dari dunia abadi emas. Feng Hao mulai berpikir bahwa jika dia seperti dunia abadi emas selama turnamen 100 sekte, dia akan berlutut sebelum pertarungan dimulai. Itu akan terasa aneh. Baru pada saat itulah Feng Hao memperhatikan pemimpin tim artefak imortal tipe terbang. Dia tampak familiar. Dia seharusnya menjadi murid sekte dalam sekte Dewa Pengangkatan. Tapi Feng Hao tidak bisa mengingat namanya. Kamu adalah Feng Hao. Pada saat ini, pemimpin tetua juga mengenali Feng Hao. Matanya hampir keluar. Apa? Feng Hao. Pengawas sekte Dewa Levitasi, Feng Hao. Setelah tetua itu menyebutkan nama Feng Hao, semua tokoh dikdaya di sepanjang jalan mulai menilai dia ketika mereka mendengar kata-katanya. Ini adalah satu-satunya pengawas Midgoth di turnamen 100 sekte tahun ini. Bagi yang lain, Feng Hao akan dipupuk sebagai murid inti sekte tersebut. Hal ini terutama terjadi setelah Jin Hao mengatakan bahwa sejak dia bertemu Feng Hao, keberuntungannya meningkat. Hal ini menyebabkan banyak orang yakin akan fakta ini. Feng Hao pun menyapa orang-orang yang bersahabat dengannya. Feng Hao menoleh ke Zhu Billy. Elder Zhu, apakah Anda tahu latar belakang sekte Dewa yang mulia? Mereka bisa menutupi langit dengan satu tangan di alam leluhur abadi arcane. Zhu Billy menjawab dengan serius, kilatan tajam di matanya. Petik 2.2 Saat Feng Hao mendengar perkataan Zhu Billy, dia terkejut. Menutupi langit dengan satu tangan. Apakah sekte Dewa yang mulia sekuat itu? Tapi, saat menyebut sekte Dewa yang mulia, Feng Hao tidak bisa tidak memikirkan beberapa orang di dunia abadi emas, terutama kaisar abadi King Yang. Ini adalah seorang kaisar abadi dari dunia abadi emas yang mencoba mencuri senjata kaisar darinya dan menyabotase kenaikannya bersama Raja Dao dari Sembilan Alam. 3823 Feng Hao mengira sekte ilahi agung mungkin adalah sekte kaisar abadi King Yang. Alasannya adalah karena murid kaisar telah menciptakan alam abadi nomor satu di dunia abadi emas, surga agung. Namun, ini hanyalah dugaan saja. Selain itu, ini adalah momen penting dalam kompetisi seratus sekte, dan semua murid yang keluar dari kompetisi akan berpartisipasi dalam sekte ilahi agung. Orang bisa membayangkan status sekte ilahi agung di alam leluhur abadi yang misterius. Awalnya, Feng Hao sendirian. Tapi sekarang, Zubili, Jin Hao, dan murid sekte lainnya bepergian bersama Zhang Lai. Perasaan ini membuat Feng Hao merasa memiliki. Sekte Dewa Levitasi adalah sektanya. Namun, Feng Hao ingat bahwa Sun Wukong dan Zhu Yi telah merekonstruksi tubuh abadi mereka yang dalam dan hidup dan mati bersama sekte Dewa Levitasi. Jika sekte Dewa Pengangkatan mendapat masalah di masa depan, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Para peserta kompetisi seratus sekte akhirnya tiba di sekte ilahi yang agung beberapa hari kemudian. Sebagai sekte nomor satu di alam leluhur abadi Arcane, sekte ilahi agung terbentang puluhan ribu kilometer dari perbatasan hingga inti sekte tersebut. Itu menempati sumber daya terbaik di alam leluhur abadi Arcane, dan murid-muridnya juga diakui sebagai tempat berkumpulnya para jenius. Pintu masuk utama sekte ilahi agung adalah pemandangan yang menakjubkan untuk disaksikan. Banyak aulanya didirikan di Pulau Terapung. Rantai abadi terhubung satu sama lain. Air terjun jatuh dari Pulau Terapung, menggantung terbalik seperti bima sakti di sembilan langit. Para murid yang belum pernah ke sekte ilahi agung tercengang ketika mereka melihat gerbang gunung. Beberapa orang tua bahkan lebih terguncang. Mereka memiliki keinginan untuk bergabung dengan sekte ilahi yang agung. Tetapi persyaratan sekte untuk merekrut murid sangat ketat, dan mereka hanya menerima orang jenius. Apa yang jenius? Itu adalah jenis yang bisa menerobos dengan tidur atau berjalan, sementara orang biasa perlu melakukan upaya 10 atau bahkan 100 kali lipat. Itulah sebabnya sekte ilahi yang agung memiliki reputasi sebagai sekte yang jenius. Itu berarti murid-murid sekte ilahi agung semuanya jenius, dan jika mereka bekerja sedikit lebih keras, mereka akan segera menjadi jenius tiada taraf di alam leluhur abadi arcane. Ketika Feng Hao, Zhu Bili, dan murid lainnya tiba di pintu masuk sekte ilahi agung, mereka disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Dia tiba-tiba merasa bahwa sekte dewa pengangkatan seperti kota kecil. Sebaliknya, sekte ilahi yang agung bagaikan kota metropolitan yang ramai. Perbedaannya sangat besar. Jin Hao telah bertugas sebagai penjaga gerbang di kota perbatasan kecil di wilayah sekte dewa levitasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia melihat apa yang terjadi di sekte ilahi yang mulia, dia membeku di luar gerbang sekte ilahi agung. Ekspresinya kosong. Feng Hao masih bertanya-tanya apakah Jin Hao akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte ilahi yang agung. Tapi Jin Hao sudah pulih, dan dia terkekeh, seperti yang diharapkan dari sekte nomor satu di dunia leluhur abadi yang mendalam. Saya percaya, bahwa sekte dewa pengangkatan akan sama mempesona di masa depan. Feng Hao tersenyum. Tetua terkemuka dari sekte dewa pengangkatan sedang dalam suasana hati yang baik. Sejujurnya, murid sekte luar Jin Hao hanyalah kuda hitam dalam kompetisi 100 sekte kali ini. Dia praktis mengatasi segala macam kesulitan untuk sampai ke sini. Dia benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk sampai ke sini. Para dewa sekte dalam, serta beberapa murid sesepuh, tidak lebih dari penurut di depan Jin Hao. Mereka benar-benar dikalahkan. Master sekte yang keluar dari budidaya pintu tertutup bahkan mengatakan bahwa sekte dewa pengangkatan memiliki dua Jin Hao, baik naga maupun burung phoenix di antara manusia. Dengan kata-kata ketua sekte, kenaikan Jin Hao menjadi murid inti sekte dalam sudah ditetapkan. Jika dia berhasil mencapai hasil yang mengesankan dalam kompetisi 100 sekte, sekte dewa pengangkatan pasti akan memberinya hadiah yang besar. Gerbang sekte abadi-abadi belum terbuka. Para murid dan tetua terkemuka yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi semuanya menunggu di luar dengan pemahaman diam-diam. Masing-masing sekte menandai tempat bagi para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar untuk tinggal di sana. Zubili, ketua-tetua dari sekte ilahi yang mendalam surgawi, seharusnya melapor kembali ke pintu gunung ilahi, atau kembali ke wilayah sektanya. Tapi Zubili ingin tetap berada di sisi Feng Hao. Meskipun Zubili tidak pergi untuk menyambut sekte ilahi yang mendalam surgawi, kedua tetua yang bertanggung jawab atas kelompok tersebut telah melihatnya. Rambut kedua tetua itu memutih. Melihat penatua Tian Peng yang bersama Feng Hao, mereka menangkupkan tangan dan berkata, Tetua, mengapa Anda ada di sini? Zubili menjelma menjadi jubah inspektur. Seketika, ekspresi kedua tetua itu membeku. Kemudian, mereka berhenti berbicara dan pergi berbarengan. Inspektur tidak diizinkan bergabung dengan sekte mereka sendiri. Itulah aturan kompetisi seratus sekte. Pada saat ini, orang-orang dari sekte Dewa Pengangkatan mengetahui bahwa lelaki tua yang bersama Feng Hao sebenarnya adalah inspektur pengawas kompetisi seratus sekte. Tetapi, semua orang merasakan giginya sakit. Seluruh sekte Dewa Transformasi Levitasi tahu bahwa Feng Hao adalah utusan pengawas. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia terkenal di seluruh dunia leluhur Abadisuan. Karena dari seratus pengawas, hanya Dewa Tengah Sekte Dewa Levitasi Feng Hao yang ditunjuk sebagai pengawas kompetisi seratus sekte ini. Ini adalah pertama kalinya di alam mendalam leluhur seorang Midgoth ditunjuk sebagai inspektur. Zubili, sebaliknya, adalah inspektur yang bertugas mengawasi para inspektur. Antara inspektur dan inspektur, yang ada hanyalah rasa saling tidak suka. Keduanya berharap yang lain melakukan kesalahan. Namun perilaku abnormal Feng Hao dan Zubili tampak mencurigakan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Tapi Feng Hao dan Zubili sepertinya tidak mempedulikan hal itu sama sekali. Mengaktifkan. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tepat ketika para murid dari berbagai sekte tidak tahu kapan waktunya berakhir. Suara nyaring bergema melalui gerbang gunung Sekte Dewa Agung. Suara mendesing. Riak muncul di udara di atas Sekte Dewa Yang Mulia. Itu adalah sebuah formasi. Seorang lelaki tua berkulit putih dan tidak berjanggut keluar dari riak. Dia melihat sekeliling dan menangkupkan tangannya. Maaf sudah menunggu. Saya King Feng Xi, murid luar dari Sekte Dewa Agung. Silakan ikut dengan saya. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar kata-kata King Feng Xi. King Feng Xi sudah tidak muda lagi, dan budidayanya sangat mendalam, bahkan sedikit lebih kuat dari Zubili. Namun, ahli seperti itu hanyalah murid Sekte Luar. Dia bahkan bukan murid batiniah. Dia bahkan bukan seorang tetua luar. Mendengar kata-kata King Feng Xi, para murid yang sedang beristirahat bangkit dan memasuki Sekte Dewa Agung dengan tertib. Feng Hao dan yang lainnya juga masuk. Lebih dari seratus murid ditempatkan di gerbang gunung Sekte Dewa Agung, bertanggung jawab untuk mengurus semua hal yang berkaitan dengan kompetisi. Di atas kepala setiap murid ada sebuah simbol. Itu adalah simbol dari Sekte-Sekte Besar. Artinya, simbol Sekte manapun yang muncul di atas kepala muridnya, kelompok tersebut hanya perlu mengikuti murid tersebut. Kompetisi Besar 100 Sekte belum dimulai secara resmi. 3.824 Selusin orang dari Sekte Dewa Pengangkatan memasuki Sekte Dewa Yang Mulia. Sebagai ketua-tetua dari Sekte Langit Ilahi Yang Mendalam, Zubili telah meninggalkan sektanya untuk mengikuti tim Sekte Dewa Pengangkatan, menarik perhatian banyak kenalan lama sekte tersebut. Semuanya terdiam. Mereka jelas tidak mengerti apa yang sedang dilakukan, Zubili. Sekte Dewa Pengangkatan hanya mengirim dua murid yang menang. Yang satu adalah Dewa Tengah, dan yang lainnya adalah Dewa Tertinggi. Namun, pengawas dari 10 besar Sekte Ilahi dapat maju tanpa syarat, sehingga 10 pengawas dari Sekte Dewa Pengangkatan dan pemenangnya masing-masing akan mengirimkan satu orang. Sebanyak 12 murid akan berpartisipasi dalam final turnamen 100 Sekte. Tentu saja, dengan begitu banyak murid dari 10 Sekte Ilahi Agung yang berpartisipasi di final, peluang mereka untuk menang sangatlah tinggi. Namun untuk memberi kompensasi kepada 90 Sekte lainnya, perwakilan dari 10 Sekte Ilahi Agung di alam leluhur Gunung Mistik dapat menerima permohonan Sekte mereka. Mereka dapat mengirimkan tim yang tidak lebih dari 10 orang untuk berpartisipasi di final. Pada dasarnya, semua Sekte telah melamar 5 Dewa Tengah dan Dewa Tertinggi dari Sekte mereka untuk berpartisipasi di final. Ini adalah situasi yang umum. Tapi biasa saja. Ini karena setiap Sekte hanya akan mengirimkan Dewa dan Dewa mereka untuk berpartisipasi dalam turnamen. Jika kalah, mereka tidak punya peluang sama sekali. Mengirim beberapa lagi berarti ada kemungkinan besar menghadapi lawan yang lebih kuat, tapi setidaknya ada harapan bagi murid-murid berikutnya. Selama jumlah orang yang melamar tidak lebih dari 10, biasanya disetujui. Karena hari ini hanyalah hari di mana Sekte Dewa Yang Mulia menjamu 100 Sekte, itu bukanlah final sebenarnya. Oleh karena itu, Sekte Dewa Agung mengatur agar murid-murid dari 100 Sekte dan para tetua terkemuka tinggal di kediaman Sekte tersebut. Satu Sekte, Satu Tempat Tinggal Selain tempat tinggal yang dibutuhkan oleh Sekte Dewa Yang Mulia, 99 Sekte diatur untuk memiliki tempat tinggal mereka sendiri. Dengan kata lain, Sekte Dewa Yang Mulia menyediakan 99 tempat tinggal bagi 100 murid Sekte untuk berkultivasi secara gratis. Di bawah pimpinan murid-murid Sekte Dewa Yang Mulia, Feng Hao dan murid-murid Sekte Dewa Pengangkatan lainnya memasuki tempat budidaya yang melayang di udara. Begitu mereka memasuki aula besar, semua orang merasakan gelombang energi abadi menyapu mereka. Mengambil nafas dalam-dalam, semua murid merasa seolah-olah mereka terbenam dalam mata air surgawi. Tubuh mereka terasa sangat nyaman. Meskipun kediaman Sekte Ilahi Yang Agung juga disebut tempat tinggal, itu bukanlah sebuah gua sungguhan seperti milik Sekte Ilahi Pengangkatan, melainkan sebuah pulau terapung kecil. Kelimpahan Ki Abadi menyegarkan pemahaman Feng Hao tentang gua tempat tinggal alam leluhur abadi yang mendalam. Jumlah sumber daya budidaya yang ditempati oleh Sekte Ilahi Yang Mulia jelas merupakan nomor satu di alam leluhur abadi yang mendalam. Pantas saja Zubili mengatakan bahwa Sekte Ilahi Yang Agung dapat menutupi langit dengan satu tangan. Ini bukannya tidak masuk akal. Jin Hao dan penatua Sekte Ilahi terkemuka, serta murid-murid lain yang baru saja kehilangan status mereka sebagai pengawas, mulai berkultivasi di gua tempat tinggal di pulau terapung. Untuk mempersiapkan kompetisi yang akan datang. Feng Hao tidak terkecuali. Namun, dia memilih sudut terpencil dari pulau terapung dan melihat kabut abadi yang tertinggal di bawah pulau terapung. Dia merasa semuanya hanya mimpi. Dia datang ke bumi dari dunia tanpa batas secara tidak sengaja, dan kemudian melalui negeri kabut di bumi, dia sampai ke alam eksistensi ini. Terlebih lagi, para ahli di alam eksistensi ini tidak lebih lemah dibandingkan mereka yang ada di dunia tanpa batas. Misalnya, Sekte Master Chai Lian dari Levitation Divine Sekte adalah eksistensi dengan setengah kaki di alam leluhur Dao. Jika dia menjadi leluhur Dao, dia praktis akan menjadi penguasa seluruh dunia. Namun, langkah ini juga sangat sulit untuk dilewati. Kesulitannya tidak kalah dengan leluhur Dao setengah langkah dari jalur budidaya manusia. Tampaknya begitu dekat, namun kenyataannya, jaraknya ribuan mil. Murid-murid lain dari Sekte Ilahi Levitasi memanfaatkan waktu mereka sebaik-baiknya untuk berkultivasi. Hanya Feng Hao, yang tidak berkultivasi. Sebaliknya, ia mencoba memahami dunia di sekitarnya. Namun, penatua kanopi Zubili selalu mengikuti di belakang Feng Hao, yang membuatnya cukup pusing. Feng Hao bertanya kepada Zubili mengapa dia mengikutinya. Jawaban Zubili selalu sama, Feng Hao memiliki hubungan dekat dengan keponakan juniornya, Dao Lord Nineveld. Dia ingin menjaga Feng Hao seperti yang dia lakukan pada keponakan juniornya. Dia ingin mencegah kecelakaan menimpa Feng Hao di Sekte Ilahi Yang Agung. Bagaimanapun, Feng Hao memiliki potensi untuk menjadi penerus sekte tersebut. Zubili tidak ingin kartu asnya terlepas dari tangannya. Dia masih membutuhkan bantuan Feng Hao dalam rencana masa depannya. Tentu saja, ini juga termasuk meningkatkan status Dao Lord Nineveld di Sekte Langit Ilahi Yang Mendalam. Ini juga merupakan pertunjukan untuk dilihat Feng Hao. Di tepi kediaman Pulau Terapung, Zubili tersenyum melihat lautan awan yang bergolak di depannya. Berkultivasi di dalam gua tidak akan memberi Anda pencerahan setengah dari berkultivasi di Pulau Terapung, bukan? Feng Hao terkejut. Setelah berpikir beberapa lama, dia merasa Zubili benar. Ki abadi dari Sekte Ilahi Yang Agung dan perasaan berkultivasi di sini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kediaman puncak utama dari Sekte Ilahi Levitasi. Sumber daya yang dimiliki oleh Sekte Ilahi Yang Agung sudah cukup untuk membuat seseorang merasa iri. Selain itu, hanya Sekte Ilahi Agung yang dapat menyelenggarakan kompetisi sebesar ini, menyediakan 99 pulau terapung kepada para murid dari 100 Sekte. Sungguh boros. Kediaman terapung dari Sekte Ilahi Agung ini memang luar biasa, tapi pada akhirnya, itu hanyalah. Apa yang ingin dikatakan Feng Hao adalah bahwa Sekte Ilahi Yang Agung bukan milik mereka. Jika Sekte tersebut memiliki kemampuan, mereka bisa melakukan hal yang sama. Tidak perlu iri atau iri. Feng Hao merasa jika Master Sekte Cailian dari Sekte Dewa Transformasi Bulu dan Master Bulu Putih dari Dao Master juga ingin membangun pulau terapung seperti ini. Itu tidak akan terlalu sulit. Bukankah penguasa Surga Purba telah menciptakan surga seperti Sekte Ilahi Yang Agung di arena Daonya? Itu seperti Istana Surgawi. Zubili tampak terkejut dengan kata-kata Feng Hao. Dia tersenyum. Kamu benar. Tidak peduli seberapa bagus Sekte Ilahi Yang Agung, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita harus fokus membangun Sekte kita sendiri. Feng Hao dan Zubili tidak banyak bicara setelah itu. Keduanya menatap sembilan matahari yang turun dari cakrawala. Suhu di udara berangsur-angsur turun. Feng Hao lalu memandang Zubili. Mengapa alam leluhur arcane memiliki sembilan matahari? Itu sudah lama sekali, Zubili menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Zubili menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun setelah beberapa pemikiran, Zubili berkata, kemunculan mereka telah menyebabkan dunia kehilangan spiritualitasnya sedikit demi sedikit. Banyak tempat menjadi tandus. Alasan kami berkultivasi adalah untuk mencegah hal ini terjadi. Feng Hao berpikir sejenak. Bagaimana kalau seseorang menghancurkan matahari lainnya dan hanya menyisakan satu matahari? Haha. Lemak Zubili berguncang saat dia tertawa. Dia memandang Feng Hao. Siapa yang belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya? Hanya saja, mereka yang bukan leluhur dao tidak bisa masuk. Bahkan seorang dewa pun akan langsung terpanggang menjadi abu pada suhu seperti itu. Jangan terlalu memikirkannya. Tunggu sampai kamu memenangkan tempat di turnamen besar 100 sekte dan mendapatkan peluang tingkat raja di alam leluhur. Lalu pikirkan masalah ini. 3825. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata Zubili, dia tersenyum. Dia tidak terlalu memikirkannya, dia hanya penasaran. Ini karena dia memikirkan beberapa legenda Tiongkok di bumi. Misalnya, dahulu kala terjadi kemarau panjang. Itu seperti tanah berpasir di alam leluhur abadisuan. Bumi telah mengering. Pasalnya, 10 anak dari dua tokoh legendaris tersebut semuanya adalah matahari. Pada mulanya matahari terbit satu per satu, namun ketika terbit bersamaan langsung membawa bencana bagi manusia. Belakangan, ada seorang pria bernama Sizi yang menembak jatuh sembilan matahari dengan busurnya. Sejak saat itu, hanya ada satu matahari yang tersisa di langit. Ketika Feng Hao melihat sembilan matahari dari alam leluhur abadisuan, dia secara alami memikirkan legenda yang dia pelajari di Tiongkok. Selain itu, Feng Hao merasa bahwa mungkin sembilan matahari adalah salah satu penyebab utama alam leluhur abadisuan. Tetapi bahkan Master Sekte Ilahi dari alam leluhur abadisuan tidak dapat menghadapi ini, jadi Feng Hao tidak berpikir bahwa dia memiliki kemampuan. Kecuali, suatu hari, dia kembali ke puncak Master of Great Towsan. Saat itu, dia mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Zubili terus mencari topik untuk dibicarakan Feng Hao, yang membuat Feng Hao sangat tidak nyaman. Su Gangli ini, ah tidak, tindakan Zubili ini terlalu tidak normal. Bahkan jika dia adalah inspektur patroli dan ingin macam-macam dengannya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika dia adalah petugas patroli dan ingin mengganggunya, dia bukan lagi petugas patroli. Feng Hao memandang Zubili dan berkata, Katakan sejujurnya, mengapa kamu mengikutiku? Zubili tercengang. Namun, ketika Feng Hao melihat tatapan bingung Zubili, dia langsung merasa merinding. Mungkinkah Zubili punya hobi seperti itu? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, lalu dia berdiri dan berkata, Ini sudah larut, saya harus kembali berkultivasi dan menghadapi kompetisi 100 sekte. Zubili berkata, Aku belum mengatakan yang sebenarnya padamu. Feng Hao menggelengkan kepalanya, lupakan saja, lebih baik tidak mengatakannya. Zubili semakin bingung, bukankah Feng Hao ingin mengetahui pikirannya. Dia merasa bisa memberitahu Feng Hao sekarang. Misalnya, dia ingin mewakili sekte Dewa Langit yang mendalam agar bisa berhubungan baik dengan Ye Lan. Persahabatan ini bukanlah persahabatan antara dua sekte ilahi. Sebaliknya, itu karena sekte ilahi dan Feng Hao berhubungan baik. Ini karena hubungan antara sekte ilahi dan sekte ilahi tidak sepenuhnya baik. Ini semua tentang manfaat. Namun, jika Zubili mewakili sekte ilahi dan berteman dengan Ye Lan secara pribadi, tidak akan ada manfaat seperti itu. Dapat dijelaskan bahwa sekte langit ilahi yang mendalam mengagumi Feng Hao. Zubili juga berdiri dan berkata, Saya pikir lebih baik memberitahu Anda, kalau-kalau nanti ada kesalahpahaman. Saya. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata Zubili, matanya hampir keluar dari rongganya. Bagaimana bisa terjadi kesalahpahaman? Wajah bulat kecil Zubili berubah sedikit merah ketika dia berkata, Ini terutama karena mungkin sulit bagimu untuk menerima masalah ini. Itu sebabnya aku tidak mengatakannya. Karena kamu sudah bertanya, maka aku akan mengatakannya. Menurut saya. Jangan pernah memikirkannya, jangan pernah memikirkannya. Feng Hao ingin menghentikan Zubili mengatakan apapun. Merinding muncul di sekujur tubuhnya. Dia memikirkan bagaimana Zubili, sebagai inspektur patroli, sepertinya akan membawanya pergi. Namun, dia tiba-tiba berubah pikiran. Dia tidak hanya bercerita tentang inspektur, dia bahkan merawatnya. Jelas sekali bahwa Zubili berencana melawannya. Namun, sebelum Feng Hao selesai, Zubili berkata, Saya ingin mewakili sekte langit ilahi yang mendalam untuk berteman dengan Anda secara pribadi. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata Zubili, dia tercengang. Mewakili sekte langit ilahi yang mendalam untuk berteman dengannya secara pribadi. Jadi bukan karena dia berencana melawannya, tapi dia salah paham tentang Zubili. Uhuk-uhuk. Feng Hao pulih dan tersenyum pada Zubili, tentu saja tidak ada masalah. Zubili berkata, Itulah sebabnya saya ada di sini. Teman Anda dari dunia abadi emas berada di sekte langit ilahi yang mendalam. Tentu saja, saya berharap Anda bisa lebih dekat dengan sembilan alam. Haruskah aku mengikuti turnamen seratus sekte? Feng Hao memandang Zubili. Tentu saja, tapi kita lihat saja nanti kalau waktunya tiba. Zubili tersenyum. Omong kosong. Saat ini, dia hanya bertaruh. Pertama, Feng Hao harus mendapatkan slot Dewa Tengah agar mendapat kesempatan menjadi master sekte berikutnya dari sekte Dewa Pengangkatan. Jika Feng Hao tidak bisa mendapatkan slot di turnamen seratus sekte, bagaimana dia bisa berteman dengannya? Pada saat itu, dia tidak akan bisa pergi ke sekte langit ilahi yang mendalam. Dia takut dia akan ditertawakan oleh para tetua lainnya. Feng Hao tidak peduli ketika dia pergi. Tidak apa-apa selama daulor dari sembilan alam hidup dengan baik. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkan saran Zubili untuk menunggu sampai turnamen seratus sekte selesai. Ketika Feng Hao kembali ke gua tempat tinggalnya di Pulau Terapung, dia menutup matanya dan berkultivasi. Saat ini, dia memikirkan Sun Wukong dan Juyi. Jika mereka telah merekonstruksi tubuh abadi yang mendalam, dia bisa membawa mereka ke sekte Dewa yang mulia dan menyerapki abadi di sini. Feng Hao menyerapki abadi di gua tempat tinggalnya dan mempertahankan tingkat budidayanya di puncak tingkat Dewa Menengah. Tidak peduli seberapa banyak dia menyerapki abadi, selama dia tidak mau. Kemudian tingkat budidayanya akan tetap berada di puncak tingkat Dewa Menengah. Karena dia sudah menjadi leluhur Dao, sangat mudah baginya untuk mengontrol tingkat kultivasinya. Keesokan harinya, seorang murid dari sekte Dewa yang mulia datang dengan membawa beberapa makanan lezat abadi dan sebuah berita. Pada siang hari, Master Sekte-Sekte Dewa Agung akan mengadakan jamuan makan untuk para murid dan tetua terkemuka turnamen seratus sekte. Pada saat yang sama, mereka akan menikmati tarian paling populer dari suku roh primordial di alam leluhur abadi yang mendalam. Ketika berita ini menyebar, para murid sekte abadi itu sangat tersentuh hingga mereka menangis. Ini sungguh luar biasa. Selain itu, suku roh primordial adalah suku misterius di alam leluhur abadi yang mendalam. Hanya perempuan yang abadi. Masing-masing memiliki temperamen dunia lain, seolah-olah mereka adalah perwujudan langit dan bumi. Sejauh yang mereka tahu, suku roh primordial telah lama punah, namun mereka tidak menyangka masih bisa menikmati tarian mereka di Sekte Dewa Yang Mulia. Betapa beruntung! Banyak murid yang merasa meskipun mereka tidak bisa mendapatkan slotnya, menonton tarian suku roh primordial saja sudah cukup. Pada siang hari, para murid Sekte Dewa Yang Mulia yang bertugas menghibur seratus sekte memimpin para murid dan tetua keaulah utama Sekte Dewa Yang Mulia. Aulah utama Sekte Ilahi berdiri di sebuah pulau terapung yang sangat besar. Cahaya keberuntungan terpancar dari pulau itu, dan ki abadi melonjak seperti pelangi. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu tampak seperti istana leluhur dao di alam leluhur abadi yang mendalam. Bahkan Feng Hao memiliki keinginan untuk merombak arena daonya dengan cara yang sama. Dia mempertimbangkan untuk mendiskusikannya dengan penguasa surga purba ketika dia kembali ke bumi. Terlebih lagi, para murid Sekte belum pernah melihat tontonan sebesar ini sebelumnya. Masing-masing dari mereka menatap dengan mata terbelalak. Dorongan untuk meninggalkan kegelapan demi terang muncul di hati mereka. 3826 Aulah utama Sekte Ilahi Agung sangat megah dan megah. Cahaya warna-warni memenuhi udara, energi abadi berputar-putar, dan burung serta binatang abadi berlarian ke sana kemari. Itu seperti alam abadi yang misterius. Murid Sekte yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam kebobrokan dan tidak dapat mengambil satu langkah pun dari tempat kejadian. Beberapa tetua bahkan mulai memendam pikiran tidak setia. Daripada tinggal di Sekte selamanya tanpa masa depan, lebih baik tinggal di Sekte Ilahi yang agung dan menikmati sisa hidup mereka. Jangan terlalu memikirkannya, kata murid terkemuka itu. Persyaratan Sekte Ilahi yang agung untuk merekrut murid sangat ketat. Seorang penatua bertanya, seberapa ketatnya. Bahkan bukan penggarap kerajaan. Seorang murid dari Sekte Ilahi yang agung berkata, Tentu saja, ahli alam raja diperbolehkan, namun syaratnya adalah mereka masih muda. Tetua, tidak ada batasan usia. Petik 2. Petik 2. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh para tetua. Mereka juga putus asa. Aula Utama melayang di udara. Hari ini adalah perjamuan kepala Sekte-Sekte Ilahi Agung, jadi ada karpet merah yang membentang dari tangga batu di luar Aula Utama hingga pulau terapung tempat para murid dari seratus Sekte berada. Betapa murah hati. Zubili, yang berada di belakang Feng Hao, mendecakkan lidahnya. Bagaimana Sekte Ilahi Agung dibandingkan dengan Sekte Ilahi Agung? Feng Hao bertanya ketika dia melihat reaksi Zubili. Zubili berkata, lalu bagaimana kita bisa bersaing? Pernahkah kamu melihat leluhur Dao mengobrol dan minum dengan Dewa Rendah? Feng Hao menggelengkan kepalanya. Tapi dia mengerti maksud Zubili. Dengan kata lain, perbedaan antara Sekte Ilahi yang Agung dan Sekte Ilahi yang Agung adalah perbedaan antara leluhur Dao dan Dewa yang lebih rendah. Hal itu tidak dapat diatasi. Semuanya, tolong ikuti aku. Murid Sekte Ilahi yang memimpin jalan bergerak sekali lagi, melangkah ke karpet merah yang telah ditata dari Aula Utama. Feng Hao dan yang lainnya mengikuti. Saat murid-murid dari banyak Sekte melangkah ke karpet merah, musik surgawi terdengar. Ketika para murid dan tetua dari berbagai Sekte mendengar musik surgawi, mereka langsung mabuk. Mereka tampak seperti berada di ambang pencerahan. Ketika para murid dan Tetua Sekte Putih tiba di alun-alun di luar Aula Utama, seorang murid perempuan bertugas menyambut mereka dan mengantar mereka ke Aula. Para murid dari seratus Sekte sangat tersentuh hingga mereka ingin menangis setelah menikmati perawatan ini. Para murid dan tetua dari berbagai Sekte memasuki Aula Utama dan mengambil tempat duduk mereka sesuai dengan meja di Aula Utama. Nama-nama banyak Sekte tertulis di papan tanda ini. Para murid dan tetua dari masing-masing Sekte dapat mengambil tempat duduk mereka. Feng Hao duduk di meja di Sekte Dewa Pengangkatan. Pada saat yang sama, dia mengukur Aula Sekte Dewa. Dia cukup terkejut. Aula Utama sangat besar, dan pilar batu dengan naga melingkar menopang kubah Aula Utama. Itu terang-benderang, tapi tidak mungkin menemukan batas Aula Utama. Karena tidak adanya kepala Sekte-Sekte Ilahi yang agung, para murid di Aula Rukun, menunggu kepala Sekte-Sekte Ilahi yang agung tiba. Tidak lama kemudian, Master Sekte dari Sekte Ilahi masih belum tiba, namun ras roh surgawi datang untuk tampil. Set. Set. Tiba-tiba, seorang murid dari seratus Sekte bersiul dan melihat ke arah roh abadi wanita dari klan roh primordial. Mereka bahkan lebih ingin bergabung dengan Sekte Ilahi agung dibandingkan sebelumnya. Mereka bahkan telah membuat persiapan untuk bertanya kepada Sekte Ilahi apakah mereka masih merekrut murid setelah jamuan makan. Pinggang roh abadi perempuan itu ramping seperti ular air, dan penampilannya bahkan lebih menakjubkan. Tarian roh abadi perempuan secara estetika menyenangkan. Hampir setiap gerakan menampilkan sosoknya secara maksimal. Bujukan. Heh, sepertinya Sekte Ilahi yang agung mengundang kita untuk menonton tarian suku roh primordial alih-alih mengadakan perjamuan. Menurutku juga begitu. Sudah bertahun-tahun, kita akhirnya bisa melihatnya dengan baik. Para murid dari seratus Sekte diam-diam menikmati tarian itu. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar aula utama Sekte Suci. Astaga, astaga. Seketika, pandangan semua orang beralih ke pintu masuk aula utama. Hampir semua orang baru saja merasakan auranya, dan pada saat itu, mereka merasa seperti akan tercekik. Selamat datang, Kepala Sekte. Suara roh abadi terdengar dari luar aula utama. Seorang pria parubaya tiba, dipimpin oleh dua murid. Saat itulah para murid Sekte Putih bisa melihat dengan baik Kepala Sekte Sekte Ilahi yang agung. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Namun, ketika Feng Hao melihat Kepala Sekte Ilahi yang agung, dia membuat penemuan yang mengejutkan. Dia menyadari bahwa dia memiliki kemiripan dengan Kepala Sekte Ilahi yang agung. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka mungkin akan salah mengira dia sebagai Feng Hao. Seberapa berlebihan hal itu? Mata Zubili hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat Kepala Sekte Ilahi yang agung. Kamu terlihat seperti Zubili menoleh untuk mempelajari Feng Hao, yang saat itu adalah Kepala Sekte Ilahi yang agung. Apa hubunganmu dengan Sekte Ilahi yang agung? Dia bertanya tiba-tiba. Feng Hao tertegun sejenak, tidak ada hubungan sama sekali. Zubili berkata, tidak ada hubungan sama sekali. Mengapa Anda sangat mirip dengan Kepala Sekte Ilahi yang agung? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan Vespalem. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Feng Hao memperhatikan bahwa kemiripan Kepala Sekte Ilahi yang agung dengannya menjadi sangat berbeda setelah beberapa saat. Suatu kebetulan, kurasa. Feng Hao menjawab setelah berpikir sejenak. Senyum tipis terlihat di wajah Kepala Sekte Ilahi yang agung saat dia memasuki aula besar, tatapannya menyapu para murid yang hadir. Mata Kepala Sekte Ilahi yang agung melihat Feng Hao saat ini, dan dia menghentikan langkahnya. Dia terkejut bahwa ada seseorang di alam leluhur abadi arcane yang terlihat sangat mirip dengannya. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Banyak murid yang terkejut. Beberapa murid terkemuka hendak membantunya berdiri ketika Kepala Sekte melambaikan tangannya. Aku belum tua, kan? Ah! Murid itu hampir mengompol. Kepala Sekte, kamu hidup selama surga, bagaimana kamu bisa menjadi tua? Haha! Guru Sekte Ilahi tersenyum, lalu duduk di kursi di aula. Roh abadi perempuan dari suku roh primordial menghentikan tarian mereka dan mundur ke samping dengan kepala menunduk. Melihat semua orang telah tenang, Kepala Sekte mengumumkan dengan suara yang jelas. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tetua dan murid atas kehormatan berpartisipasi dalam turnamen besar 100 Sekte. Para murid dari banyak Sekte tersenyum. Mereka mengira Kepala Sekte itu mudah diajak bicara. Kepala Sekte terlalu baik, ini yang harus kita lakukan. Seorang murid berdiri dan berkata. Master Sekte Ilahi menoleh dan mengetahui siapa pembicaranya. Dia tersenyum dan melanjutkan, Saya telah mengundang semua tetua dan keajaiban muda kali ini untuk mengenal bintang-bintang yang sedang naik daun di alam leluhur abadi yang mendalam kita dengan lebih baik. Pada saat ini, para murid dari 100 Sekte semuanya memandang Kepala Sekte Ilahi yang Agung. Ekspresi Kepala Sekte Ilahi yang Agung menjadi gelap pada saat ini. Sayangnya, selain beberapa orang yang dapat berdiri bahu-membahu dengan murid-murid Sekte Ilahi Agung kita, murid-murid lainnya. Kepala Sekte Ilahi yang Agung menggelengkan kepalanya, tidak enak dilihat. Dia jelas kecewa. 3.827 Tidak enak dilihat. Ekspresi para murid menjadi gelap ketika mereka mendengar kata-kata guru Sekte Ilahi yang Agung. Para tetua dari sembilan Sekte lainnya tampak seperti menelan ribuan tumpukan lalat. Siapa yang tidak enak dilihat? Apa maksud Master Sekte dengan hal itu? Zubili, ketua-tetua dari Sekte Langit Misterius, memelototi guru Sekte Ilahi yang Agung. Sebagai ketua-ketua dari Archanes Kaisek, dia memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan reputasi sektanya. Adalah tanggung jawab mereka untuk melindungi reputasi sekte tersebut. Bagaimana mereka bisa mentolerir kepala Sekte-Sekte Ilahi yang menamparkan wajah mereka? Bukankah dia hanyalah dao leluhur setengah langkah? Apakah Master Sekte dari Sekte Langit yang mendalam ilahi bukanlah leluhur dao? Astaga! Astaga! Semua tetua memandang Zubili secara serempak. Satu demi satu, para tetua melangkah maju untuk mempertanyakan guru Sekte Ilahi yang Agung. Kesunyian Murid Sekte Ilahi yang Agung mengerutkan kening. Ada nada perintah dalam nada bicaranya. Kamu pikir kamu siapa? Apakah ada ruang bagi Anda untuk menyela? Tamparan Zubili menamparkan murid yang menyuruh orang banyak itu tutup mulut. Hanya itu yang kamu punya. Segera, para murid di aula utama Sekte Ilahi bergerak dan mengepung Zubili. Karena Zubili berada di kelompok Sekte Ilahi Levitasi, Feng Hao, Jin Hao, dan yang lainnya juga dikepung. Ekspresi sesepuh Levitation Divine Sek menjadi gelap. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap dingin pada murid-murid Sekte Ilahi yang Agung. Perjamuan itu seharusnya diadakan untuk guru Sekte Ilahi yang Agung untuk menyambut Sekte lainnya, namun situasinya telah meningkat begitu cepat. Bahkan guru Sekte Ilahi yang Agung pun sedikit terkejut. Tidak ada yang salah dengan perkataannya. Selain dari sembilan Sekte teratas, tidak ada murid yang menonjol di antara Sekte Abadi lainnya. Dia tidak salah menyebut mereka tidak sedap dipandang. Selain itu, murid acak manapun dari Sekte Ilahi yang Agung akan lebih kuat daripada murid dari Sekte Dewa. Para murid dari Sekte Ilahi Agung tak tertandingi di alam leluhur. Turun! Tegur guru Sekte Ilahi yang Agung. Satu demi satu, para murid mundur dengan enggan. Bahkan Master Sekte Abadi yang mulia mengerutkan kening ketika dia melihat tanda lima jari di wajah Zubili. Karena itu, dia menatap Zubili dan berkata, seorang tetua yang bermartabat sebenarnya menyerang seorang junior. Apakah kamu tidak takut reputasi Sekte Ilahi kamu akan hancur jika hal ini menyebar? Zubili berkata dengan serius, takut. Sekte Dewa Pengangkatanku tidak pernah mengenal rasa takut. Selain itu, saya mengambil tindakan melawannya untuk mengajarinya cara beradaptasi dengan keadaan. Bagaimana seorang Tom, Dick, atau Harry bisa memiliki kualifikasi untuk menuding saya? Atau, apakah ini kualitas para murid Sekte Ilahi yang Agung? Ketika Feng Hao mendengar kata-kata Zubili, dia merasa sakit gigi. Apakah dia masih merasa malu? Mereka benar-benar pandai mengalihkan kesalahan ke Sekte Dewa Pengangkatan mereka. Wajah tetua terkemuka dari Sekte Dewa Pengangkatan memerah. Dia menunjuk ke arah Zubili dan berharap dia bisa menerkamnya dan memakannya hidup-hidup. Akhirnya, hatinya dipenuhi amarah. Ah! Penatua itu memegangi dadanya, menjerit, dan pingsan di tempat. Wang situ, Wang situ! Jin Hao dan murid-murid lain dari Sekte Dewa Pengangkatan segera membantu pemimpin-pemimpin itu berdiri. Penatua Wang membuka matanya dan menunjuk ke arah Zubili. Otoi, kamu Tianpeng yang tidak tahu malu. Master Sekte-Sekte Ilahi yang Agung tertegun. Tianpeng. Tidak ada sesepu bernama Tianpeng di seluruh alam leluhur abadi yang mendalam. Selain Tianpeng dari Sekte Dewa Langit yang mendalam, tidak ada orang lain. Zubili terkekeh. Lelucon yang luar biasa. Mengapa menganggapnya begitu serius? Namun, Master Sekte-Sekte Ilahi yang Agung angkat bicara. Kamu mengatakan bahwa Sekte Dewa Pengangkatanmu tidak mengenal rasa takut. Lalu, sebelum jamuan makan dimulai, kirimkan seorang murid untuk menantang murid Sekte Ilahi Agungku. Jika dia menang, aku akan menghadiahimu 20 pil ilahi mendalam surgawi. Jika kamu kalah, maka kamu harus meminta maaf kepada muridku yang menerima tamparan darimu. Bagaimana menurutmu? Minta maaf kepada Junior dan aku ike salahannya. Itu merupakan penghinaan terhadap ahli kerajaan. Zubili sangat marah. Namun, Feng Hao tergoda ketika dia mendengar bahwa Master Sekte menawarkan 20 pil ilahi surgawi yang mendalam sebagai hadiah. Feng Hao melangkah maju ketika dia melihat Zubili kehilangan kata-kata. Bagaimana kalau begini, aku akan mewakili Sekte Dewa Pengangkatan untuk menantang murid Sekte Dewa Agungmu? Oh! Astaga! Astaga! Banyak tatapan tertuju pada Feng Hao secara bersamaan. Feng Hao! Feng Hao! Para tetua dan murid Sekte Dewa Pengangkatan melangkah maju untuk mencegahnya. Murid-murid Sekte Ilahi Agung bukan hanya untuk pertunjukan. Mereka sangat kuat. Pada dasarnya, selama Sekte Ilahi Agung ingin mengambil bagian dari kekayaan alam leluhur, mereka bisa memonopoli tempat Dewa Tinggi dan Dewa Tengah. Master Sekte memandang Feng Hao, sudut mulutnya melengkung tanpa terasa. Kamu bisa mewakili Sekte Dewa Levitasi. Saya pikir, Anda belum lama berkultivasi. Saya menyarankan Anda untuk kembali ke tempat asal Anda. Master Sekte yang mulia terkekeh. Dia menyadari bahwa Feng Hao datang untuk membuatnya tertawa. Apakah kamu takut, Master Sekte? Atau apakah Anda enggan berpisah dengan 20 pil ilahi mendalam surgawi? Feng Hao terpancing. Jika itu masalahnya, aku akan mengirimkan murid secara acak. Izinkan saya mengklarifikasi terlebih dahulu, saya hanya seorang Dewa Tengah saat ini, Feng Hao menyelah. Petik 2.2 Master Sekte yang mulia sejenak terkejut dengan kata-kata Feng Hao sebelum dia mengangguk. Sangat baik. Pandangannya tertuju pada murid yang ditampar oleh Zubili. Ye Chen, itu kamu. Kemunculan Ye Chen menimbulkan banyak diskusi hangat. Mereka merasa bahwa Master Sekte adalah orang yang pendendam yang tidak akan melepaskan balas dendamnya dalam semalam. Dia akan menyakiti siapapun yang menyakiti muridnya. Terima kasih, Master Sekte. Murid bernama Ye Chen membungkuk kepada Master Sekte. Pergerakan menit menyebabkan hati Ye Chen bergetar. Feng Hao tahu bahwa Ye Chen sangat ingin menemukan seseorang untuk melampiaskan ketidakbahagiaannya. Dia akan membalas semua penghinaan yang dibawa Zubili kepadanya kepada Feng Hao yang menantang Sekte Ilahi Agung. Ye Chen berdiri di tengah aula. Dia memberi isyarat pada Feng Hao dengan jarinya, penuh provokasi. Penatu awang dari Sekte Levitasi Ilahi berkata dengan cemas, Sekarang bukan waktunya untuk kompetisi, Feng Hao, jangan khawatir. Orang tua itu hampir menangis. Jika sesuatu terjadi pada Feng Hao, Wakil Master Sekte Cutianan dan Master Sekte Bulu Putih akan mengulitinya hidup-hidup. Semua orang tahu bahwa Feng Hao adalah favorit Cutianan dan Master Sekte Bulu Putih. Zubili sedikit tercengang. Dia ingin membuat jijik guru Sekte Ilahi yang agung. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Namun, Zubili melihat Feng Hao tampak sangat percaya diri, jadi selain menyemangatinya, apa lagi yang bisa dia lakukan? 3828 Tunggu Kepala Sekte Yang Mulia mengangkat alisnya ketika Feng Hao melangkah maju, tatapannya tertuju pada Feng Hao. Kamu adalah pengawas Dewa Tengah dari Sekte Dewa Pengangkatan. Feng Hao memandang Master Sekte Yang Mulia dan mengangguk. Mem, bisnis apa yang kamu punya, Kepala Sekte? Kepala Sekte Yang Mulia terkekeh. Tidak ada, hanya saja. Seseorang yang direkomendasikan oleh Cutianan pasti memiliki sesuatu yang spesial tentang dirinya. Aku ingin melihat perbedaan antara pengawas Dewa Tengah dari Sekte Dewa Pengangkatan dan Dewa Tengah Peringkat ke-9 dari Sekte Agung kita. Sangat baik. Feng Hao tersenyum. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, dia menatap Ye Chen. Ayo. Ye Chen mengerutkan kening. Kamu ingin satu tangan. Suara mendesing. Para murid dan tetua dari seratus Sekte, dan bahkan para murid dari Sekte Ilahi Yang Agung, merasakan kulit kepala mereka kesemutan saat melihatnya. Feng Hao berencana melawan Ye Chen dengan satu tangan. Ini adalah murid Sekte Ilahi Agung, dan merupakan Dewa Tengah Peringkat 9. Dia bisa dengan mudah menghancurkan Dewa Tengah teratas dari Sekte lain. Lagi pula, tidak ada yang terbaik, yang ada hanya lebih baik. Para murid Sekte Ilahi Agung selalu menjadi yang paling berbakat di alam misterius leluhur, lahir di tanah spiritual Sekte Ilahi Agung. Mereka juga memiliki warisan kuno yang sejati. Mereka adalah yang terbaik. Meskipun posisi Feng Hao sebagai Inspektur Sekte Dewa Pengangkatan terdengar mengesankan, masih ada kesenjangan besar antara dia dan murid Sekte Dewa Pengangkatan. Jika menurutmu satu tangan tidak cukup, maka aku tidak akan menggunakan satu tangan, kata Feng Hao. Feng Hao meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Suara mendesing. Seluruh aola besar gempar mendengar kata-kata Feng Hao. Kepala Sekte Yang Mulia mengerutkan kening. Murid-murid lainnya mengepalkan tangan mereka, berharap mereka bisa menekan Feng Hao ke tanah dan menggosoknya. Wajah Ye Chen dipenuhi rasa malu dan marah. Kamu mendekati kematian. Dia mendesis dengan gigi terkatuk. Suara mendesing. Cahaya abadi muncul dari tubuh Ye Chen saat tangan kanannya langsung menuju gerbang kehidupan Feng Hao. Tidak menggunakan dua tangan. Kalau begitu aku akan mengambil nyawa anjingmu. Feng Hao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak bergerak sama sekali, membiarkan Ye Chen melakukan apapun yang dia inginkan. Feng Hao, kenapa kamu tidak bersembunyi? Penatua Sekte Dewa Levitasi sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Jika Feng Hao meninggal, bagaimana dia akan melaporkannya kembali? Penatua Kanopi Zubili bahkan lebih bingung. Tubuhnya gemetar. Dia merasa telah menyakiti Feng Hao. Jika dia tidak bertindak sekarang, ini tidak akan terjadi. Apa gunanya 20 pil ilahi Tian Suan? Dibandingkan dengan kehidupan Feng Hao, pil ilahi ini bukanlah apa-apa. Dia masih menunggu Feng Hao untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar para dewa dan dengan gagah berani merebut tempat di alam leluhur. Tetapi ketika Zubili memikirkan hal ini, dia tiba-tiba membeku. Jika Feng Hao bahkan tidak bisa mengalahkan Dewa Tengah Kesembilan dari Sekte Ilahi Agung, apakah tempat itu akan tetap menjadi miliknya? Zubili kemudian memandang Feng Hao dan bergumam. Meskipun dia melawan Ye Chen dengan tangan kosong, dia masih bisa bertarung. Pertarungan tidak membutuhkan tangan. Pikirannya jernih, dan perasaan keilahiannya bisa menyakitkan. Namun, saat Ye Chen hendak membuat Feng Hao menyesali keputusannya, telapak tangannya kebetulan berjarak satu sentimeter dari dahi Feng Hao. Terlalu lemah. Astaga! Lalu, sosok Ye Chen menghilang. Wah! Hilangnya Ye Chen mengejutkan semua orang di istana. Satu demi satu, mereka berdiri dan memandang Feng Hao dengan kaget. Keheranan tertulis di seluruh wajah mereka. Apa yang telah terjadi? Di mana Ye Chen? Dengan satu pemikiran, dia mengubah Dewa Tengah Kesembilan dari Sekte Ilahi Agung menjadi abu. Gumam salah satu tetua. Ola itu sangat sunyi, dan kata-katanya didengar oleh semua orang. Shok! Tidak percaya, bahkan tak sedikit orang yang merasa ketakutan. Ye Chen telah membunuh seorang mitgot tanpa suara. Dan yang kesembilan dari Sekte Ilahi Yang Agung. Apa? Kekuatan atau kemampuan macam apa ini? Hilang! Hilang! Aura Ye Chen telah benar-benar lenyap dari dunia ini. Kata tetua Sekte Abadi lainnya. Apa? Dia benar-benar berubah menjadi abu. Beberapa murid bahkan merasakan anggota tubuh mereka menjadi lunak, terutama para murid mitgot. Saat ini, mereka bahkan sempat berpikir untuk mundur dari kompetisi. Itu terlalu menakutkan. Sebaliknya, para murid Dewa mampu mempertahankan ketenangan mereka. Mereka dalam hati bersuka cita karena Feng Hao bukanlah seorang Dewa. Kepala Sekte-Sekte Ilahi Agung tetap diam, alisnya berkerut menjadi karakter, cuan. Dia jelas-jelas bingung. Dia hanya merasakan gejolak aneh di dunia. Kemudian, Ye Chen menghilang tanpa jejak. Bahkan kekuatan hidupnya telah hilang. Ini seperti Dewa Rendahan yang dilenyapkan di depan Ahli Kerajaan. Tapi Feng Hao bukan Ahli Kerajaan, dan Ye Chen bukan Dewa Rendahan. Feng Hao tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah orang banyak. Dia hanya membawa Ye Chen ke ayat Erwin miliknya. Dia akan membiarkan Chiyu pergi duluan. Feng Hao memandang Sekte-Sekte Ilahi Agung. Beranikah aku bertanya, Sekte Master, apakah aku menang atau kalah? Petik 2, petik 2. Kepala Sekte-Sekte Ilahi yang mulia mengerutkan kening, lalu mengangguk. Kamu menang. Astaga, astaga. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sekte-Sekte Ilahi Agung melemparkan 20 pelet ilahi mendalam surgawi kepada Feng Hao. Feng Hao segera memasukkan pelet ke dalam jubahnya dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak. Feng Hao kemudian berbalik dan mundur. Zubili menyeringai lebar saat ini. Dia terkejut. Dia mengira Feng Hao akan mengambil kapak itu lagi, tetapi tangannya berada di belakang punggungnya. Dengan kata lain, dia tidak bisa menggunakan senjata suci. Dia tidak menyangka Feng Hao akan melakukan gerakan yang begitu menakutkan. Dia bisa membunuh musuh dengan akal sehatnya. Mengerikan, menakutkan. Master Sekte dari Sekte Ilahi yang mulia berbicara pada saat ini, tunggu. Astaga. Astaga. Semua mata tertuju pada Sekte-Sekte Ilahi Agung. Mereka bertanya-tanya apakah Ketua Sekte-Sekte Ilahi Agung akan menarik kembali kata-katanya. Apakah Ye Chen hidup atau mati? Tanya Ketua Sekte dari Sekte Ilahi yang mulia. Feng Hao membeku. Bisakah Sekte-Sekte Ilahi Agung melihat Feng Zhou? Feng Hao tidak begitu mempercayainya. Feng Zhou adalah kekuatan asal dunia, dan Sekte-Sekte Ilahi Agung bukanlah seorang leluhur Dao. Tidak mungkin dia bisa merasakannya. Oleh karena itu, Feng Hao menyatakan, mati. Hati Sekte-Sekte Ilahi yang agung bergetar. Mati. Dia melihat mata Feng Hao. Kacamata itu tidak berbohong. Dengan kata lain, Feng Hao benar-benar bisa membunuh seorang Dewa Tengah di rumah satu pikiran. Kekuatan macam apa itu? Bagaimana Sekte Dewa Pengangkatan mendapatkan murid seperti Feng Hao? Mengapa bukan Sekte Ilahi yang agung? Bergabunglah dengan Sekte Ilahi Agung, dan kami akan memberi Anda semua sumber daya yang Anda inginkan. Kami terutama mengagumi para jenius seperti Anda. Feng Hao tersenyum dengan tangan ditangkupkan. Kau menyanjungku, Sekte Master. Saya adalah murid dari Sekte Dewa Pengangkatan. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Feng Hao mundur ke jajaran Sekte Dewa Pengangkatan. Kaka senior Feng Hao, kamu. Jin Hao mengacungkan jempol. Ketika Feng Hao pertama kali datang ke Immortal Assembling Fortress, dia hanyalah seorang Dewa Rendahan. Dia tidak menyangka dia menjadi begitu kuat sekarang. Menurutnya, kuota Midgot untuk turnamen 100 Sekte pada dasarnya telah dikonfirmasi. 3829. Penolakan Feng Hao terhadap niat baik Kepala Sekte Ilahi yang agung menyebabkan ekspresi Kepala Sekte Ilahi menjadi gelap. Namun, dengan begitu banyak Sekte berkumpul di sini, dia tidak boleh berlebihan. Dengan senyum riang, dia memandang Feng Hao. Baiklah, saya percaya bahwa Sekte Ilahi yang agung adalah pilihan terbaik Anda. Karena itu, Kepala Sekte tidak lagi fokus pada Feng Hao. Dengan senyum di wajahnya, dia memandang para murid dan tetua dari 100 Sekte dan mengumumkan dengan suara yang jelas, sesuatu baru saja terjadi, jadi saya telah menunda waktu semua orang. Sekarang, silakan duduk dan mencicipinya anggur abadi dari Sekte Ilahi agung, serta obrolan. Dengan itu, Kepala Sekte itu duduk sendirian, jubah longgarnya berkibar di tanah. Dua murid dengan kipas di pundak mereka berdiri di sampingnya. Ibarat mesin, mereka perlahan-lahan menggerakkan kipas daun lontarnya. Feng Hao duduk bersama Zhu Billy dan Jin Hao. Jin Hao tidak mau pada awalnya, tapi dia tidak bisa menolak ajakan Feng Hao. Dia dengan gugup duduk di sebelah Feng Hao. Tetua Levitation Divine Sek agak iri. Awalnya, kursi tiga orang itu adalah miliknya, tetapi adegan Feng Hao yang langsung membunuh jenius tengah dewa agung Sekte Ye Chen terlalu mengejutkan. Dia tahu bahwa hak Feng Hao untuk berbicara telah ditetapkan pada saat itu. Suasana hati Zhu Billy sedang bagus. Semakin kuat Feng Hao, semakin bersemangat dia. Itu lebih mengasihkan daripada menjadi dirinya sendiri yang lebih kuat. Zhu Billy mengangkat cangkir anggurnya, matanya menyipit saat dia memanggang Feng Hao, teman kecil Feng Hao, ayo kita bersulang. Feng Hao tersenyum. Dia mengangkat cangkirnya. Lalu dia menatap Jin Hao. Bersama. Ah, oh, oh, oke. Karena kewalahan dengan bantuan tersebut, Jin Hao buru-buru mengangkat cangkirnya juga. Meskipun Zhu Billy tidak senang, dia menahannya. Ketiganya mendentingkan cangkir mereka. Tidak buruk, jauh lebih baik daripada anggur abadi Sekte Taiking. Zhu Billy mendecahkan lidahnya dengan heran. Seperti yang diharapkan dari anggur abadi Sekte Ilahi Yang Agung. Satu tegukan membuat seseorang merasa puluhan tahun lebih muda. Namun, bagi mereka, beberapa dekade hanyalah soal membuka dan menutup mata. Namun, ketika Tetua Sekte Surgawi Taiking mendengar kata-kata Zhu Billy, ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. Seolah-olah dia telah menelan beberapa ribu tumpukan kotoran lalat. Tetapi, mereka bertahan. Karena baru sekarang mereka menyadari betapa kuatnya Feng Hao. Pada dasarnya, Feng Hao adalah satu-satunya yang bisa menjadi dewa. Sementara para murid dan tetua dari 100 Sekte sedang menikmati perjamuan, kepala Sekte Ilahi Yang Agung tiba-tiba angkat bicara. Aku pernah mendengar bahwa Daulort Whitefeater dari Sekte Levitation Divine telah kembali. Apakah ada yang tahu tentang ini? Pada saat ini, para tetua dari banyak Sekte sedang berdiskusi. Mereka mampu memimpin tim untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini karena mereka adalah tetua inti Sekte tersebut. Status mereka sangat tinggi. Saya pernah mendengarnya. Rumor mengatakan bahwa teman muda Feng Hao memainkan peran besar dalam kembalinya Daulort Whitefeater. Iya. Beberapa orang tua berkata. Pada saat ini, banyak murid Sekte tidak bisa tidak melihat Feng Hao, dan mereka tampak lebih terkejut. Sejak kapan Tuhan menjadi begitu mengagumkan? Mereka bahkan bisa memutuskan kembalinya Daul leluhur Daulort setengah langkah. Kepala dari Sekte Ilahi Yang Agung berkata, jadi cutianan dari Sekte Ilahi pengangkatan tiba-tiba memulai kompetisi, seratus Sekte ini dengan niat yang mendalam. Bagaimana menurut kalian semua? Saya pikir, Sekte Dewa Levitasi ingin mengambil kesempatan ini untuk menggantikan Sekte Dewa yang mulia dan menjadi Sekte nomor satu di alam mendalam leluhur. Saat suara ini terdengar di aula, seluruh aula Sekte Ilahi segera terdiam. Semua orang terkejut. Siapa orang ini? Kenapa dia berani mengucapkan kata-kata yang menyayat hati seperti itu? Bahkan Feng Hao sedikit mengernyit. Dia kurang lebih tahu tentang inisiasi kompetisi cutianan dari Dao Lord Whitefeather. Itu untuk mencegah Sekte lain melancarkan serangan aliansi saat Dao Lord Whitefeather sedang menjalani kesengsaraan surgawi. Bagaimanapun juga, Dao Lord Whitefeather yang dulu adalah Dao Leluhur setengah langkah. Kembalinya dia dan bergabung dengan Sekte Master Chai Lian akan cukup untuk menyapu seluruh alam mendalam leluhur. Sebagai Sekte yang sudah lama ingin menyatukan alam mendalam leluhur, kompetisi 100 Sekte adalah hal terakhir yang ingin dia lihat. Setelah kompetisi 100 Sekte dimulai, dia tidak akan memiliki energi untuk menghadapi Sekte Ilahi Levitasi. Pada saat yang sama, Wakil Sekte harus menjadi perwakilan pintu alam mendalam leluhur. Pada saat yang sama, semua Sekte harus dikerahkan untuk mengelola persaingan. Dengan begitu, Sekte Dewa Levitasi akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatur nafas dan memberikan waktu bagi Dao Lord Whitefeather untuk memulihkan kultifasinya. Itulah yang dipikirkan Chu Tianan. Tapi orang yang baru saja berbicara jelas-jelas mencoba menabur perselisihan, berpikir bahwa Sekte Ilahi Levitasi ingin mendominasi. Omong kosong. Terkutuklah sesepuh Sekte Ilahi Levitasi. Yang dia inginkan hanyalah menyingsingkan lengan bajunya dan melawan orang yang berbicara. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua. Dia kemungkinan besar adalah pemimpin Sekte tertentu. Orang tua itu tersenyum pada sesepuh Levitation Divine Sek dan menunjuk ke kepalanya sendiri. Ayo, hancurkan kepala orang tua ini. Dia yakin bahwa tetua Sekte Levitation Divine tidak akan berani bergerak. Ini adalah Sekte Ilahi yang Agung. Tanpa izin kepala Sekte, Sekte Ilahi Agung berhak menghukum mereka jika mereka bertarung. Anda. Jenggot sesepuh Levitation Divine Sek hampir keluar, wajahnya memerah. Heh. Kepala Sekte Ilahi yang Agung terkekeh. Bagaimana Sekte Ilahi Levitasi bisa mempunyai pemikiran seperti itu? Itu salah. Ya, ya. Tetua itu menganggup mendengar kata-kata guru Sekte yang mulia. Tapi, kata-katanya seperti benih yang berakar dan bertunas di hati para tetua dan murid Sekte. Tanpa disadari, mereka akan memandang Sekte Ilahi Levitasi dengan sikap bermusuhan. Feng Hao angkat bicara saat ini. Anjing-anjing Sekte Ilahi Agung cukup patuh, tetapi mulut anjing tidak bisa meludahkan gadingnya. Jika Sekte Ilahi Pengangkatan memiliki niat seperti itu, mengapa mereka harus memulai kompetisi seratus Sekte? Bukankah itu untuk mencegah orang-orang kecil bermain kotor? Saat dia berbicara, pandangan Feng Hao tertuju pada kepala Sekte Ilahi yang Agung. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, seluruh aulah utama Sekte Ilahi menjadi gempar. Semua orang tercengang. Kata-kata Feng Hao terlalu mencolok. Ini adalah tamparan yang terang-terangan di wajahnya. Tidak hanya menamparkan wajah lelaki tua itu, tetapi juga menamparkan wajah kepala Sekte Ilahi yang Agung. Orang-orang kecil. Beraninya dia menyebut Sekte Ilahi yang Agung itu tercelah. Sebenarnya, semua orang jelas menyadari apa yang dimaksud Feng Hao. Sederhananya, Sekte Ilahi Agung membanggakan diri sebagai nomor satu di dimensi keabadian leluhur yang mendalam, dan Sekte Ilahi Agung tidak dapat makan atau tidur dengan tenang karena kembalinya Daolort Whitefeater. Namun, Sang Daois telah menderita kesengsaraan surgawi saat dia kembali dan kekuatannya tidak stabil. Sekte Dewa Levitasi belum bisa menjadi ancaman bagi Sekte Dewa Yang Mulia. Oleh karena itu, Sekte Ilahi Yang Agung pasti akan menjadi orang-orang kecil dan bersekutu dengan sekutu mereka melawan Sekte Ilahi Levitasi. Mereka akan mencekik Daois Bayu di buayannya. Solusi dari Sekte Ilahi Levitasi adalah dengan memulai kompetisi seratus sekte dan memaksa Sekte Ilahi Yang Agung melewatkan kesempatan ini. 3830 Anda Orang tua yang memfitnah Feng Hao sebelumnya melihat betapa beraninya dia secara terbuka menyebut Kepala Sekte Yang Mulia sebagai orang yang keji. Saat itu, dia ketakutan setengah mati. Tertegun. Sementara para murid dan Tetua Sekte Dewa Levitasi merasa lega, mau tak mau mereka merasa khawatir. Tetua Sekte Dewa Levitasi buru-buru melangkah maju untuk membantu Feng Hao. Feng Hao sudah lama tidak berada di Sekte dan tidak tahu aturannya. Mohon maafkan dia, Kepala Sekte. Ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Tangan Kepala Sekte Yang Mulia terkepal erat di balik lengan bajunya. Jika bukan karena seratus murid dan Tetua Sekte yang hadir. Dia akan membunuhnya. Tidak apa-apa. Senyum muncul di wajah Kepala Sekte Yang Mulia, seolah-olah dia tidak memikirkan masalah ini. Untunglah Feng Hao berani mengungkapkan pikirannya. Aku, Luotian, kagumi orang seperti ini. Luotian. Feng Hao mengangkat alisnya. Jadi nama asli Kepala Sekte Yang Mulia adalah Luotian. Sekte Ilahi Yang Agung. Mayor Yang Mulia. Tuan Abadi Yang Agung. Luotian. Feng Hao sadar. Mungkin Kaisar Abadi King yang dari dunia abadi emas berasal dari Sekte Ilahi Yang Agung. Ada pun kata-kata Luotian tentang mengaguminya. Hanya hantu yang percaya akan hal itu. Seperti apa kata pepatah? Sungguh aku akan mempercayaimu. Orang tua itu jahat. Luotian sepertinya tidak ingin membuang waktu untuk masalah ini. Dia mengangkat cangkirnya dan mengundang seratus tetua Sekte untuk minum bersamanya. Sekte Ilahi Yang Mulia akan menentukan posisi terakhir untuk turnamen besar seratus Sekte kali ini. Saya berharap semua murid sukses. Luotian tidak mengudara ketika dia berbicara. Dia sangat mudah didekati dan mudah didekati. Beberapa murid Sekte sangat bersemangat hingga mereka hampir tertidur. Mereka merasa Luotian adalah Kepala Sekte paling sempurna di dunia. Kepala Sekte tidak hanya tidak menyalahkan Feng Hao atas kata-kata kasarnya, dia bahkan mengatakan bahwa dia mengagumi orang seperti ini. Sekarang, dia bahkan menurunkan statusnya dan minum bersama mereka. Itu terlalu tepat. Perjamuan itu tidak berlangsung lama. Luotian meninggalkan Aula Besar Sekte Ilahi terlebih dahulu. Tetapi ketika Luotian meninggalkan Aula Besar Sekte Ilahi dan kembali ke puncak penguasa Sekte, semua burung dan binatang abadi dalam jarak seratus mil dari puncak penguasa Sekte dibunuh oleh niat membunuh Luotian. Dia sangat takut dengan niat membunuh Alhaven. Feng Hao, kamu harus mati. Awalnya, seorang ahli status Alhaven tidak akan memperhatikan Midgoth. Tapi Feng Hao, inilah Tuhan pertama yang menyebabkan dia merasakan keinginan untuk membunuh. Setelah ini, Luotian memanggil seorang pemuda ke Gunung Kepala Sekte. Pemuda ini memiliki rambut sebatas pinggang dan mengenakan jubah putih. Alis seperti pedang, mata berbintang, dan aura dunia lain. Dia berdiri di sana, dikelilingi oleh energi abadi langit dan bumi. Seolah-olah dia adalah inkarnasi dari Dao Agung. Begitu Luotian melihatnya, ekspresinya melembut. Bapak angkat. Pria muda itu menangkupkan tangannya ke arah Luotian. Luofan, delapan belas tahun yang lalu, ayah angkat membawamu ke Sekte Ilahi Agung. Kamu tidak mengecewakan kami. Delapan belas tahun berkultifasi lebih baik daripada ribuan tahun berkultifasi bagi para jenius lainnya. Awalnya, ayah angkat ingin menunggu beberapa saat. Bertahun-tahun lagi dan membiarkanmu berpartisipasi dalam kompetisi 100 Sekte sebagai Haigat untuk merebut kekayaan kaisar. Tapi sekarang, kamu harus berpartisipasi sebagai Mitgot. Luotian berkata dengan ekspresi lembut. Pemuda bernama Luofan mengangguk, semuanya akan diatur oleh ayah angkat. Entah itu Mitgot atau Haigat, putramu tidak akan terkalahkan. Bagus kalau kamu memiliki kepercayaan diri ini. Aku percaya pada kekuatanmu. Tapi, Luotian ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia ingin Feng Hao mati, tetapi metode Feng Hao sangat aneh. Ye Chen, seorang murid dari Sekte Ilahi, berubah menjadi Abu Dalam Sekejap Mata. Luotian khawatir Luofan juga akan menemui kemalangan. Luofan bingung, apa yang ayah angkat khawatirkan. Luotian berkata, di antara para Mitgot dari kompetisi 100 Sekte, ada orang kuat yang bisa langsung membunuh seorang jenius seperti Ye Chen. Ayah angkat mengkhawatirkan keselamatanmu. Kamu Chen. Luofan terkekeh, jangan bilang ayah angkat mengira putramu tidak bisa langsung membunuh sampah seperti Ye Chen. Sudut mulut Luotian bergerak-gerak. Kemudian, dia memikirkannya dan merasa apa yang dikatakan Luofan tidak salah. He he. Luotian tersenyum dan mengelus jenggotnya. Sebagai pemimpin Sekte Dewa Agung, ayah angkat mempunyai terlalu banyak ketidaknyamanan. Dalam kompetisi 100 Sekte ini, kamu akan berpartisipasi sebagai murid Mitgot. Ayah angkat berharap kamu dapat membunuh seseorang. Sudut mulut Luofan terangkat, dan dia berkata dengan lembut, seseorang yang dapat membuat ayah angkat mengingatnya pastilah orang yang sangat luar biasa. Putramu sangat tertarik untuk bersaing dengannya. Luotian mengangguk, murid Mitgot Sekte Dewa Levitasi, Feng Hao. Kemudian, Luotian melambaikan tangan kanannya ke udara, dan segera, potret Feng Hao muncul di udara. Luofan mengingat penampilan Feng Hao. Putramu tahu apa yang harus dilakukan. Kata Luofan. Bagus, pergi dan besiaplah. Luotian tersenyum lega. Setelah Luofan meninggalkan puncak utama, senyum di wajah Luotian berangsur-angsur membeku, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Feng Hao adalah lelucon di depan Luofan. Setelah perjamuan di Aula Besar berakhir, para murid dari Sekte Dewa Yang Mulia pergi satu demi satu di bawah pimpinan para murid Sekte Dewa Yang Mulia. Di bawah pengaruh minuman abadi, beberapa murid mabuk hingga tak bisa dikenali lagi. Beberapa bahkan menyatakan bahwa mereka akan mendapat peringkat tinggi di final kompetisi 100 Sekte dan bergabung dengan Sekte Dewa Agung. Bahkan tetua terkemuka mulai berpikir dua kali. Sumber daya Sekte Dewa Agung jauh melampaui Sekte Abadi yang mereka miliki. Sekte Abadi tidak bisa melihat masa depan, tetapi Sekte Dewa Yang Mulia adalah masa depan. Semua orang sangat ingin mencapai puncak Dao Agung. Di Sekte Abadi, Dao Agung mungkin tidak akan pernah tercapai, tetapi hal itu mungkin terjadi di Sekte Dewa Agung. Ketika Zubili dan Feng Hao kembali ke kediamannya, Zubili memandang Feng Hao dan berkata, kamu benar-benar sudah gila. Feng Hao terdiam. Feng Hao memandang Zubili dengan heran, ada apa? Tahukah kamu kalau hidupmu hampir dalam bahaya? Luo Tian adalah leluhur Dao setengah langkah, eksistensi terkuat di alam leluhur Abadi Arcane. Jika dia tidak mengira kamu adalah seekor semut, dia pasti sudah mengambil nyawamu di aula besar sekarang. Zubili memang ketakutan. Dia ingin membela Luo Tian, tetapi itu tidak pantas baginya untuk melakukannya karena dia adalah ketua-ketua Sekte tersebut. Untungnya, para tetua Sekte Dewa Pengangkatan telah turun tangan untuk menyelamatkan Feng Hao. Apakah begitu? Feng Hao tersenyum. Dia bukan tipe orang yang takut pada apapun. Terlebih lagi, di matanya, Luo Tian tidak terlalu hebat. Feng Hao telah bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Ada beberapa yang seperti Luo Tian. Jika dia tidak membela Sekte Dewa Pengangkatan di aula besar tadi, banyak Sekte akan condong ke arah Sekte Dewa yang mulia. Sekte Dewa Levitasi akan berada dalam bahaya saat itu. Sekarang Goku dan Juyi berada di perahu yang sama dengan Sekte Dewa Pengangkatan, apa yang bisa dilakukan Feng Hao. Zubili terkejut saat melihat Feng Hao sepertinya tidak keberatan. Apakah menurutmu tetua ini bercanda denganmu? Tidak. Feng Hao memandang Zubili. Luo Tian tidak akan berani. Setidaknya, dia tidak akan melakukannya sendiri. Terima kasih telah menonton!